Mantan Wakaden B Biropaminal Pro Pampolri Arief Rahman Arifin mengaku diperintah oleh terdakwa Agus Nurpatria untuk mengamankan otopsi Yosua dan membeli peti mati seharga 10 juta rupiah. Dan kesaksian ini terungkap dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Arief bilang diperintahkan untuk mengamankan otopsi jenazah Yosua di Rumah Sakit Polri Kramajati pada malam 8 Juli 2022. Arief mengaku baru tahu kalau itu adalah jenazah Yosua setelah diberitahu mantan Kepala Bagian Provos Pro Pampolri Susanto Haris. Setelah otopsi selesai Arief kembali mendapat perintah dari Agus Nurpatria membeli peti mati Yosua. Pada saat itu sudah disampaikan enggak oleh terdakwa ini otopsi siapa? Saya sih bertanya enggak? Tidak? Tidak ada. Tidak tahu? Tidak ada perintah lainnya hanya untuk pengamanan otopsi nanti koordinasi dengan kombes santok di lokasi. Di Rumah Sakit Kramajati? Di Rumah Sakit Kramajati. Itu Pak Santonya kasih tahu saksi? Kasih tahu kemudian saya tanya loh ini ajudannya siapa ini Pak? Oh ini ajudannya Pak Kadip. Oh pada saat itu dikasih tahu Pak Santo? Dikasih tahu. Tapi sebelumnya saksi tahu enggak Joshua ini korban ini adalah ajudannya, enggak maksud saya adalah ajudannya Pak Ferdin Sambo? Enggak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Kemudian Pak Agus menyampaikan peti sudah ada belum? Oh ditanyakan ke saksi dulu? Terus? Saya bilang peti belum ada Bang. Coba carikan yang tersedia di Rumah Sakit. Saksi beli peti tersebut? Iya dibeli peti tersebut. Berapa waktu itu harganya? Tahu? Kurang lebih 10 jutaan. 10 jutaan. Selain itu Arief juga mengaku sempat ditegur Ferdi Sambo saat melihat-lihat posisi CCTV di sekitar TKP. Dengan emosi Ferdi Sambo menyebut CCTV itu rusak. Terus kemudian Pak FS nanya, ngapain kamu lihat-lihat CCTV kamera di karpot itu? Yang melihat saksi? Saya, jadi kurang lebih Pak FS duduk di tempat jaksa saya berdiri persis di atas kepala saya itu kameranya CCTV. Terus beliau nanya, ngapain kamu lihat-lihat? Izin dan bagus dan. Loh itu rusak. Oh disampaikan langsung oleh Pak FS? Pak FS langsung ngomong, itu rusak. Itu rusak katanya? Tapi nadanya agak emosi, saya gak tau emosi kenapa. Terus beliau nanya lagi, ya kalau rusak mau diapain? Oh siap dan. Itu yang disampaikan pada saat itu. Siap. Terus beliau nanya, kamu dari mana aja kok baru kelihatan? Saya sih jawab apa? Siap, siap. Salahan. Kamu gak tau dah kejadian kemarin di sini. Siap tidak tau dah. Apa hatis kamu kan? Ada juga cerita menarik dari Arief Rahman. Kalau iya, diminta Ferdi Sambo menjaga berita acara interogasi kasus dugaan pelecehan Putri Candrawati agar tidak tersebar karena terkait dengan masalah keluarga. Pada saat itu perintahnya keperjagaan selatan itu apa? Diperintahin oleh Pak Ferdi Sambo, kamu ingatkan penyidik Pore Selatan agar berita acaranya ibu ini jangan sampai tersebar. Disimpan yang baik. Disimpan di folder yang baik. Kalau tersebar malu. Itu aib keluarga saya. Kamu kan sudah dengar di mana kejadiannya. Dilihat bagaimana kondisinya istri saya. Pada saat itu, pada saat Pak Ferdi Sambo menyampaikan itu terdakwa Hendra Kuniawani ada di sana? Kalau saya tidak salah ada di sana. Mendengar juga? Mendengar. Terdakwa Agus Ndolpatria? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada saudara Cuk. Cuk. Kemudian saksi ke Pores? Saya berangkat, saudara Cuk minta ikut. Bang, saya juga ikut ya sekalian ke Pores. Tapi beda mobil. Beda mobil. Dan setelah menonton CCTV, saksi Arief Rahman melapor ke Ferdi Sambo. Kalau rekaman CCTV ini bertolak belakang dengan keterangan Ferdi Sambo yang menyebut, Yosua sudah tewa saat Sambo tidak tiba di Durantiga. Saat mendengar laporan, Ferdi Sambo membantah dan sempat mengancam bawahannya yang tahu isi CCTV itu. Saya ceritakan, mohon izin dan kemarin Cuk menyampaikan untuk nonton setelah saya tonton, ternyata di CCTV itu nampak komandan tiba, Yosua masih hidup. Terus beliau kalau tidak salah bilang, ah enggak benar itu. Ah enggak benar itu, itu sanggah langsung. Iya, kamu percaya saja sama saya. Kamu percaya saja sama saya? Tapi sudah mukanya itu kayak gimana ya, merah entah kaget entah marah saya juga enggak tahu. Oke, setelah itu apa lagi yang saya sampaikan? Terus dia nanya, siapa saja yang nonton itu? Saya sampaikan, saya dan Ritwan, Cuk, Baikuni. Saya sampaikan, berempat yang nonton kan? Ritwan, Cuk, Baikuni dan saksi ya. Setelah itu apa reaksi Pak Ferdi Sambo? Kalau sampai bocor berarti kalian berempat lah ya.